Intro Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat datang dalam program serial Menjadi Seorang Ibu dan saya bukan Ibu karena itu istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan insight singkat apa yang paling esensial dari seorang Ibu baru saya membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit Ini Kisah Rasul 20 E35B mengatakan Manisius berkata lebih baik memberi daripada menerima Seorang Ibu pasti lebih suka memberi buat anak-anaknya memberi perhatian menyediakan semua yang mereka butuhkan bahkan seorang Ibu rela tidak beli kosmetik tidak beli HP tidak ganti tas asal kebutuhan anak-anaknya tercukupi Saya mengucap syukur punya istri yang menjadi Ibu bagi anak-anak kami adalah istri yang sederhana sebagai istri seorang pengusaha karena saya memiliki beberapa usaha tentu wajar sebenarnya seperti teman-teman kami istrinya punya tas yang bermerek dan harganya wow gitu ya saya bisa membelikannya istri saya juga bisa membeli sendiri karena dia juga bisa dia juga mempunyai penghasilan income dari mengelola Happy Holy Kid yang dia yang dia bangun dan dia usahakan tapi istri saya lebih senang menunda semua hal yang yang berbau mewah demi anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik anak kami dua sekolah di Singapura dan yang paling kecil di Australia itu membutuhkan biaya yang besar tapi itu bisa dilakukan bukan karena kami kaya raya tapi memang kami menyediakan untuk anak yang terbaik dan itu lebih banyak peran di istri kenapa anak-anak saya mencintai ibunya karena dia seorang ibu yang rela berkorban bagi anak-anaknya kita belajar mengenai kasih dari kasih Yesus bagaimana dia mengasih murid-muridnya Yesus merendahkan dirinya menjadi seorang manusia dia bertumbuh dewasa sebagai manusia bergumul sebagai manusia sampai akhirnya dia mendidik murid-muridnya setelah mendidik mengajar tinggal bersama selama 3,5 tahun apa yang terjadi muridnya masih menyangkal aku gak kenal dia masih mengkhianati tapi kapan murid-muridnya mulai mencintai luar biasa bahkan mempermuliakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya ketika Yesus mengasihi dengan puncaknya yaitu berkorban salib adalah korban dan ketika muridnya merasakan kasih yang berkorban mereka tidak menyangkal lagi kita bisa membaca kisah para murid yang bahkan rela berkorban sedia mati bagi gurunya karena merasakan kasih yang berkorban jadi ibu sudah merendahkan diri ibu sudah memasak sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya mendidik menasihati mungkin saja anak masih menyangkal atau menyakitkan mengecewakan tapi jangan lelah kuatkan untuk sampai memberikan cinta atau kasih yang berkorban sampai mereka merasakan kasih yang mulia yaitu kasih yang berkorban percaya saya bahwa anak tidak akan kurang ajar dengan hal itu sebaliknya mereka ketika merasakan kasih yang berkorban mereka akan mempermuliakan ibu bahkan mengabdi nantinya ketika mereka sudah dewasa karena itu kuatkan hati ibu kuatkan hati kalau saat ini mungkin gak sanggup gak kuat ini anak terlalu kurang ajar apa Judas gak kurang ajar apa Petrus yang menyangkal gak kurang ajar maka ibu rasakan kasih Tuhan sampai ibu betul-betul memahami merasakan kasih yang rela berkorban dan mampu mengasihi anak-anak dengan kasih yang seperti ini percaya saya bahwa semuanya akan indah pada waktunya dan ibu akan dihormati dicintai oleh anak-anak sebagai wanita yang mulia mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan kasih yang rela berkorban memang tidak mudah tapi saya percaya selama ada kemauan dan ibu mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa saat eduh ibadah dan juga komunitas untuk bergaul bersama ibu-ibu positif lainnya yang tentu akan saling berbagi dan memberikan kekuatan saya percaya selalu ada jalan dan kekuatan di dalam persekutuan dengan sesama orang yang percaya karena itu jangan meninggalkan sebuah komunitas yang positif seperti sel grup family altar komsel dimana ibu-ibu bisa berkumpul sesama ibu lain yang takut akan Tuhan dan berbagi kekuatan bagaimana menjadi wanita bijak di hadapan Tuhan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati